Intro Halo Nexter dan pembaca setia JabarPublisher.com Rumah Sakit Umum Daerah Walad, Kabupaten Cirebon menggelar Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dan Program Pengembangan RSUD. Agenda tersebut digelar untuk 132 kubu yang berasal dari 15 kecamatan di wilayah timur Cirebon pada Kamis 2 Februari 2023. Pemaparan sosialisasi serta capaian kinerja RSUD Walad disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Walad, yakni Dr. Muhammad Lutfi. Tampak hadir pula dalam acara tersebut, yakni Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron Rosyadi. Hal ini sebagai dukungan penuh dari PMK Cirebon dalam kegiatan tersebut. Dalam paparannya, Direktur menyampaikan tujuan dari sosialisasi tersebut, yakni menyampaikan berbagai permasalahan terkait bidang kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD Walad. Direktur RSUD Walad menyampaikan, seiring berjalannya waktu, RSUD Walad terus berbenah dan kini memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan, khususnya sebagai pemanfaatan untuk melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Dengan lugas dan terperinci, Direktur juga menyampaikan sejumlah fasilitas yang ada di RSUD tersebut. Dan yang terbaru, RSUD Walad kini telah menyediakan layanan screening untuk pasien thalassemia dan tuberkulosis resisten obat. Usai acara sosialisasi, Bupati bersama para huw diajak berkeliling ke sejumlah titik atau areal yang ada di RSUD Walad. Tujuannya guna melihat langsung pelayanan serta capaian-capaian pembangunan di RSUD tersebut. Sementara itu, Bupati Cirebon Haji Imron Rosyadi menjelaskan bahwa PMK Cirebon akan terus mendorong peningkatan dan pelayanan di RSUD Walad. Tujuannya agar rumah sakit yang terletak di perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kuningan serta Jawa Tengah ini tetap menjadi pilihan masyarakat. Selain itu, Bupati juga menyampaikan peningkatan pelayanan mutlak harus dilakukan agar sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanannya optimal, bermutu dan profesional. Ya pada hari ini, saya dengan Pak Sekda ini mengunjungi rumah sakit umum daerah Walad. Dan di sini sosialisasi tentang pelayanan bahkan kuku-kuku yang ada di Cirebon Timur, tadi juga diundang untuk memberikan informasi tentang pelayanan rumah sakit Walad ini. Tadi sudah dipaparkan tentang yang ada di Walad, juga baik itu dokternya, fasilitasnya, dan segala macamnya sudah dipaparkan. Dan saya mengapresiasi di rumah sakit Walad ini karena ternyata rumah sakit Walad ini menjadi rujukan kepada masyarakat bukan saja di Walad, Tapi juga tadi saya di Cirebon Maja Kuning, tadi ada dari Ramayu, dari Kuningan, bahkan dari Maja Lengkap, bahkan dari Jawa Tengah. Berarti menandakan rumah sakit Walad ini sudah dianggap ini bagus, sehingga dari Cirebon Maja Kuning ini datang ke Walad. Kami berharap kepada Direktur ini tetap melayani dengan baik dan meningkatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pelayanannya juga ditingkatkan. Kita sangat berbangga karena rumah sakit Walad ini ternyata dari fasilitasnya dan juga SDM-nya kita lihat sangat baik sekali. Demikian, Uswadi Putra Tim, JPNX Divide, Tim Jabar, Publisher.com melaporkan.